Pemirsa Iris Bella mengunggah sebuah kata-kata di akun Instagramnya setelah sang suami Amar Zoni ditangkap karena kasus narkoba Iris Bella berdoa agar diberikan kekuatan oleh Tuhan dalam saat rumah tangganya diterpabadai cobaan Di akun media sosialnya pada Senin 13 Maret, ibu dua anak itu mengunggah ayat Al-Quran Dia pun menganggap bencana di keluarganya itu merupakan cinta dari Tuhan Iris Bella menyebut bahwa cobaan itu menjadi tanda bahwa ia harus semakin tunduk kepada Tuhan untuk mengikuti semua petunjuknya Iris Bella juga berterima kasih kepada semua pihak yang telah menguatkannya Istri Amar Zoni itu menyebut bahwa ia harus kuat untuk dirinya sendiri dan untuk anak-anaknya Ia pun juga mengakui bahwa masih memiliki banyak kekurangan dan akan selalu berupaya untuk memperbaikinya Ia menilai semua kritikan dan saran terhadap keluarganya akan diterima sebagai perhatian yang tulus Istri Amar Zoni pun berterima kasih atas jumlah kritikan tersebut Terkait curahan hati Iris Bella itu, ia pun mendapatkan dukungan dari rekan selebriti lainnya Salah satu diantaranya datang dari Shiren Sungkar, Tashi Atasya, dan Cut Ratu Merizka Diketahui Amar Zoni kembali diringkus polisi karena kasus narkoba Iris Bella pun terlihat tegar ketika membesuk sang suami di Polres Metro Jakarta Selatan pada Senin kemarin Usai membesuk, Iris Bella meminta doa agar ia mampu melewati musibah berat dalam hidupnya Yang harus menerima sang suami mendekam di penjara atas kasus narkotika Kepada awak media, ia pun meminta maaf karena tidak bisa bicara banyak terkait kasus suaminya Amar Zoni juga meminta maaf kepada istrinya sambil menangis ketika dihadirkan dalam konferensi pers di kantor polisi Pasalnya ini kali kedua bintang sinetron tersebut terciduk polisi karena memakai narkoba Sebelumnya, dia ditangkap polisi atas kasus kepemilikan dan penyalahgunaan narkotika Di kediamannya di Posona Kayangan, Sukamaja Depok pada 7 Juli 2017 silam 6 tahun kemudian, Amar Zoni kembali ditangkap polisi Kali ini barang bukti yang disita adalah 1 gram narkotika jenis sabuk Ketika ditangkap di kawasan Sentul, Kemudian Bogor pada Rabu kemarin Polres Metro Jakarta Selatan juga telah menetapkan Amar Zoni bersama dua temannya Menjadi tersangka dalam kasus dugaan penyalahgunaan dan kepemilikan narkotika Masih seputar Amar Zoni Tribuners, dia akan menjalani proses rehabilitasi terkait kasus penyalahgunaan narkoba Polisi mengungkapkan alasan pihaknya mengeluarkan rekomendasi rehabilitasi bagi suami Iris Pela tersebut Dalam kasus itu, polisi telah menetapkan tiga tersangka termasuk salah satunya Amar Zoni Namun mereka tidak ditahan, melainkan menjalani rehabilitasi Kasat narkoba Polres Metro Jakarta Selatan, Kompol Ahmad Ardi mengatakan pada hari Senin Usai pemeriksaan baik terhadap Amar Zoni dan dua tersangka lainnya Mereka murni merupakan pengguna narkoba Selain itu, melalui hasil pemeriksaan yang sudah dinyatakan rampung Penyidik menyimpulkan bahwa Amar Zoni, kemudian dua temannya berinisial RH dan M Tidak terlibat dalam peredaran barang haram narkoba Amar Zoni yang akan menjalani rehabilitasi selama tiga sampai enam bulan ke depan Ardi menilai hal ini sudah sesuai dengan Undang-Undang No. 35 tahun 2009 Tentang penggunaan pengguna yang harus direhabilitasi Pihaknya juga telah berkoordinasi dengan SNNK Jakarta Selatan Dalam proses rehabilitasi itu, Ardi menekankan bahwa rehabilitasi Yang akan dijalani Amar Zoni merupakan rehabilitasi rawa inap Ia pun memastikan artis netron itu tidak akan bisa keluar selama menjalani masa rehabilitasi Sudah dua kali tertangkap dengan kasus yang sama, Amar Zoni dikabarkan mengalami stres Hingga enggan mandi selama dua hari Hal tersebut disampaikan langsung oleh kuasa hukum Amar Zoni, Elsa Syarif Dia bahkan sampai membucuk suami Iris Bella itu untuk mandi Amar Zoni kesulitan mendapatkan baju tahanan yang sesuai ukuran tubuhnya Hingga menolak untuk mandi dan berganti baju Melihat Amar dalam kondisi stres, Elsa Syarif menekaskan bahwa pihaknya akan tetap mendukung Serta memberikan semangat kepada sang aktor Mungkin dia stres, makin dia stres jadi gendut Sebenarnya itu dia mungkin dapat informasi bahwa menggunakan itu bisa menguruskan badan Tapi sebetulnya keinginan itu ada juga di dirinya Jadi memang ada ketergantungan Jadi memang ada ketergantungan Dan dia harus disembuhkan Kalau digituin terus Ya alasan itu tapi Sebetulnya ada ketergantungan Dan dia harus berobat Gak bisa Gak bisa dilakukan Oh iya untuk menguruskan badan Terus dibenarkan Gak bisa Dia harus berobat Elsa Syarif selaku kuasa hukum Amar Zoni Mengungkapkan alasan kliennya menggunakan barang haram narkoba Dikatakannya suami Rizpila itu ingin menurunkan berat badan secara cepat Dengan mengkonsumsi sabu Namun Elsa juga menyebut Kalau ada pengaruh lingkungan yang kurang baik Sehingga membuat Amar Zoni tersebut tercerat narkoba lagi Hal itu dikatakan Elsa saat ditemui awak media pada hari Senin 13 Maret 2023 Elsa Syarif pun mengatakan Ada kemungkinan Amar belum bisa terlepas dari penggunaan narkoba Ketika ia tercerat dengan kasus yang sama di tahun 2017 Elsa meyakini kliennya itu belum sepenuhnya sembuh dari penggunaan narkoba Seperti diberitakan sebelumnya Amar Zoni kembali tersandung kasus penyalahgunaan narkoba Dan ditangkap oleh pihak kepolisian Dari Satres Krim Polres Metro Jakarta Selatan pada Rabu 8 Maret Dalam penangkapan tersebut Polisi menemukan barang bukti berupa narkoba jenis sabu Kasatres narkoba Polres Metro Jakarta Selatan Kompok Ahmad Ardi mengungkapkan Dari penangkapan itu Sebanyak 1 gram lebih sabu disita Sebagai informasi ini merupakan kali kedua Amar Zoni ditangkap Karena kasus penyalahgunaan narkoba Mengutip warta kota Amar Zoni pertama kali ditangkap Karena kasus narkoba pada Juli 2017 lalu Di Depok, Jawa Barat Dari penangkapan tersebut Polisi menemukan barang bukti berupa ganja Dengan berat 39,1 gram Selagi sispek Berarti kalau dia olahragawan lagi Menghilangkan, memutuskan Hal-hal yang negatif itu Dia bisa berkarya lebih baik Dulu kan dia lumayan karyanya Justru prestasinya Sehingga dia dikenal dengan Anda-anda semua Bu, kan katanya tadi ada faktor Dari lingkungan sendiri Pas pemakaian sendiri itu Amar ini Menggunakan dirumahnya Atau memang sama teman-teman Waktu itu Masih Kayaknya sendiri deh Di rumahnya atau Bukan disentuh itu Berarti rumah bapaknya ya Berarti otomatis keluarga sendiri Sudah tahu gitu Tidak tahu juga kan Biasa berkunjung-berkunjung Siapa yang tahu Kalau dia melakukan Apa-apa Dia orang dewasa Bapaknya saya juga tanya Kan bapaknya juga dekat Dengan kami semua Team lawyer Karena bapaknya Adik-adiknya yang menunjuk saya Dan Amar juga setuju Sehingga Tidak Dalam hal ini Tidak ada yang tahu Kalau tahu ya pasti dicegah dong Siapa yang mau anaknya terjerumus Berarti di sekiranya dulu enggak tahu Aslinya juga enggak tahu Saya yakin enggak tahu Kalau pasti Kalau tahu pasti sudah Marah-marah Kalian sudah dicegah Luar biasa Bu, kan tadi dibilang kan Amar Zoni mulainya itu Pakainya Mulai tahun ini gitu ya Bu Maksudnya itu apakah ada Tahu Ibu mungkin Intensitas Kita beralihkan informasi selanjutnya Tribuners Raja Dangdut Roma Irama Menjadi sorotan publik Ketika ia menjadi kejutan Dalam konser band dunia di Parpel Netizen menyebut Roma didatangi Kru dari di Parpel Yang memprotes musiknya Tentu saja Kehadiran Roma Irama Dalam konser di Parpel Yang dikelar di Editorium UMS Solo Jawa Tengah Pada Jumat lalu Mengejutkan publik Tapi yang menjadi sorotan Adalah beredar Sebuah video di Twitter Saat Roma Irama Didatangi Pria bule Di atas panggung Ketika awal tampil Roma Irama Bersama Soneta Group Disambangi Pria yang merupakan Kru di Parpel Dia diprotes Karena memainkan Instrumen milik grup Ian Gillian tersebut Kehadiran Pria bule Di atas panggung Saat Roma Irama Sudah memainkan intro Yang memasukkan Melodi Yang diduga Mirip lagu Smoke on the Water Mirip dari lagu Di Parpel Smoke on the Water Adalah lagu Ciptaan di Parpel Yang dirilis Band rock asal London Inggris itu Tahun 1973 Video viral itu Dibenarkan oleh Roma Irama Kehadiran Pria bule Di atas panggung Saat Roma Irama Sudah memainkan Intro Dan memasukkan Melodi Yang diduga Mirip lagu Dari di Parpel Ketika ditemui Secara terpisah Roma Irama Mengaku Bahwa Kru di Parpel Menyambangi dirinya Di atas panggung Dia juga mengaku Sudah meminta izin Kepada pihak di Parpel Bahwa ia akan Memainkan lagu Atau bagian Melodi lagu Smoke on the Water Saat manggung Dan jadi pembuka Namun Tiba-tiba ada Insiden Dia didatangi Oleh kru di Parpel Itu Roma Irama pun Belum bertemu Dengan para Personel di Parpel Untuk membahas Insiden yang terjadi Sekaligus menyampaikan Permohonan maafnya Sementara itu Pihak dari Promotor Raja Wali Indonesia Anas Alimi Juga menjelaskan Pihaknya telah Mengonfirmasi Akan mendatangkan Roma Irama Dan soneta Kepada di Parpel Dan juga telah Mengungkapkan Kepada pihak di Parpel Bahwa Roma Irama Dan soneta ini Memiliki Inspirasi Mereka terinspirasi Dari musik Di Parpel Tersebut Namun Momen Ketika Roma Irama Didatangi Oleh kru di Parpel Ini Masih menjadi Buah bibir Para netizen Di media sosial Nah Kalau tadi Mengenai konser Di Parpel Kali ini Datang dari Konser Blackpink Selebgram Rachel V Dihujat Setelah menonton Konser Blackpink Di Kelora Bungkar No, Jakarta Pada Minggu kemarin Bahkan Dia dihujat Warga net Dan Dituding FOMO Alias Takut Ketinggalan Trend Awalnya Rachel V Membagikan foto Selama Mengikuti Soundcheck Hingga Menikmati Konser Girl Group Asal Korea Selatan Mengenakan Outfit Berwarna Pink Dan Hitam Rachel V Berfoto Dengan Latar Panggung Blackpink Setelahnya Warga net Menuding Ibu Dua Anak Itu Hanya FOMO Saat Ikut Menonton Konser Blackpink Untuk Diketahui FOMO Adalah Singkatan Dari Fear of Missing Out FOMO Memiliki Pengertian Yaitu Rasa Takut Ketinggalan Yang Mengacu Pada Perasaan Atau Persepsi Tentang Orang Lain Yang Punya Hidup Lebih Indah Daripada Orang Tersebut Lebih Lanjut FOMO Ini Melibatkan Rasa Iri Yang Mendalam Dalam Diri Seseorang Terhadap Pencapaian Orang Lain Mengetahui Tudingan Dari Warga Net Itu Mantan Istri Okin Langsung Memberikan Reaksi Dia Mengunggah Postingan Foto Saat Menonton Konser Blackpink Di Instagram Storynya Lalu Menyampaikan Kekesalannya Dirinya Mengungkapkan Menyekomentar Negatif Yang Dituliskan Di Akun Sosial Medianya Lantas Dia Juga Mempertanyakan Kekesalan Warga Net Padanya Karena Ikut Menyaksikan Konser Blackpink Melalui Unggahan Sebelumnya Sang Selebihan Itu Mengungkapkan Pengalamannya Selama Menonton Blackpink Yang Beranggotakan Melissa Cisuh Rose Dan Jenny Tersebut Dia Menyebut Konser Blackpink Yang Bertajuk Born Pink Itu Sangatlah Seru Meski Tak Menghafal Semua Lirik Lagu Yang Dibawakan Blackpink Namun Rachel Tetap Menikmati Konser Malam Tersebut Tidak Tidak Ditahan Di Kepolisian Johor Ian Kasella Menyebut Konser Raja Negeri Johor Majestic Tourism Johor Berlangsung Sukses Mereka Menghibur Fans Secara Maksimal Tak Hanya Itu Ian Kasella Dan Kawan-kawan Juga Meladeni Permintaan Foto Dan Video Namun Bukannya Mendapatkan Apresiasi Mereka Malah Menerima Perlakuan Tidak Menyenangkan Sang Vokalis Ian Kasella Juga Melampiaskan Kekecewaannya Terhadap Pihak Tourism Johor Para Personel Raja Pun Merasa Lebih Dari Diintimidasi Pada Saat Itu Bahkan Pada Saat Kejadian Para Personel Disekap Di Sebuah Ruangan Dan Mereka Dikunci Serta Dijaga Oleh Beberapa Bodyguard Berbuat Apa-Apa Lantaran Merasa Tertekan Mereka Juga Diperlakukan Dengan Sangat Buruk Namun Pihak Tourism Johor Tidak Ingin Bertanggungjawab Selaku Penyelenggara Acara Terkait Masalah Tersebut Ian Kasella Dan Kawan-kawan Telah Melaporkan Hal Itu Ke Pihak Kepolisian Setempat Tetapi Pelaku Pengancaman Tidak Ditahan Karena Mereka Telah Membayar Denda Periswa Tersebut Menuhai Perhatian Dari Berbagai Kalangan Satu Di Antaranya Dari Ketua Umum Gerakan Ekonomi Kreatif Nasional Kawendra Menurut Kawendra Yang Dialami Yang Kasella Dan Kawan-kawan Harus Menjadi Evaluasi Pemerintah Dalam Memberikan Perlindungan Dan Kenyamanan Bagi Pelaku Industri Kreatif Tanah Air Terutama Ketika Berkarya Dan Mencari Nafkah Termasuk Saat Mereka Bekerja Di Luar Negeri Ia Juga Meminta Pemerintah Mengambil Sikap Dan Mengkomunikasikan Masalah Tersebut Secara Baik-baik Dengan Tapi Pagi tadi Aku dapat Kabar Informasi Ini Aku Cerita Yang Ininya Dulu Ya Pagi Tadi Dapat Informasi Ternyata Dua Orang Pelaku Pengancaman Penggunaan Terhadap Kami Yang Terjadi Di Johor Malaysia Kemarin Itu Tanggal 12 Malam Kami Lapor Kami Buat Laporan Di Johor Itu Tanggal 12 Pagi Jam 5 Pagi Menuju Kuala Lumpur Jadi Kami Mereka Kampar Polisi Di Terkait Ancaman Pembunuhan Itu Sendiri Setelah Itu Kami Langsung Mengejar Client Kami Jam 1 40 Siang Tanggal 12 Juga Hari Minggu Kami Sampai Rumah Kurang Lagi Jam 8 Malam Saya Dapat Informasi Pelaku Yang Kami Laporkan Dua Orang Itu Sudah Dipanggil Diperiksa Nah Ternyata Terus Pagi Tadi Aku Ngobrol Juga Dengan Teman Di Sana Informasi Dia Dilepas Ternyata Undang Undang Yang Berlaku Di sana Yang Di Informasikan Ke Saya Jika Mampu Bayar Kalau Kalau Nggak Salah Sebut Tadi Pak Sibit Dari Perwakil 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 10.000 Limit Jadi Kalau Di sana Mau Mengacam Ke Kejadian Apapun Yang Berhubusan Dengan Hukum Jika Mampu Bayar Mereka Dilepas Sebagai Jaminan Aku Langsung Bilang Pak Saya Sebagai Warga Negara Tidak Punya Hak Tidak Ada WN Apapun Untuk Mengatur Hukum Di sana Tapi Saya Sebagai Orang Kami Yang Diancam Semakin Worry Semakin Takut Kenapa Ya Orang Yang Kami Laporkan Masih Berkeliaran Di Luar Bisa Aja Setadik Malam Aja Lepas Konser Dia Berani Mengancam Dengan Intonasi Nada Sangat Tinggi Dengan Muka Brinas Diancam Lebaskan Dengan Karena Dia Punya Uang Tapi Pak Sikit Sebagai Orang Konsultan Dari Pendidikan Kita Itu Bila Ini Hukum Yang Berlaku Oke Kita Pun Tidak Bisa Berbuat Apa Apa Makanya Kami Koordinasi Ngobrol Akhirnya Cobalah Sharing Diarahkan Kemabes Berharap Disini Bisa Semacam Memberikan Perlindungan Terhadap Anak Istri Kami Karena Mencari Raja Sangat Mudah Kami Saya Takut Saya Pribadi Mungkin Senor Dan Maudie Merasakan Hal Yang Sama Kami Takut Dia Berbuat Lebih Lagi Nanti Entah Suruh Orang Itu Seujung Kita Kekhawatiran Kami Keparnoan Pribadi Juga Karena Perlaku Dia Yang Sadis Banget Anggap Sadis Banget Biadab Kita Bisa Bilang Perlaku Biadab Kami Sudah Memenuhi Semua Komitmen Alhasil Kami Memberikan Pertunjukan Selesai Sukses Semua Tidak Satupun Satupun Dari Ribuan Orang Tidak Ada Yang Kecewa Bahkan After Show Kita Masih Terima Mereka Untuk Foto Session Untuk Bikin Video Rumah Pengusaha Sekaligus Kekasih Nindi Ayunda Dito Mahendra Dikeledah Oleh KPK Pada Senin Malam Nikita Mirsani Menyebut Dua Kopersitaan KPK Dari Rumah Dito Berisi Barang Barang Bodong Dalam Penggeledahan Senin Malam Kemarin KPK Pembawa Dua Koper Dari Rumah Dito Mahendra KPK Melakukan Penggeledahan Di Kediaman Dito Mahendra Di Jalan Erlangga 5 Senopati Kebayoran Baru Jakarta Selatan Dito Mahendra Adalah Kekasih Nindi Ayunda Yang Sempat Melaporkan Dikita Mirzani Kapolres Rangkota Bantan Pulum Lama Ini Pantauan Di Lapangan Petugas Keluar Dari Rumah Dito Mahendra Sekitar Pukul 21.50 Waktu Indonesia Barat Sekitar Empat Orang Petugas KPK Keluar Dari Rumah Dito Mahendra Mereka Langsung Masuk Mobil Tanpa Memberikan Penjelasan Sedikit Pun Kepada Awak Media Yang Sudah Menanti Orang Yang Tinggal Diketiaman Dito Mahendra Tidak Keluar Rumah Mengalami Sejumlah Luka Terutama Di Kakinya Hal ini Lantaran Kaki Cinta Kuya Membentur Bagian Dalam Mobil Uya Kuya Dan Sang Istri Astrid Kuya Pun Menjenguk Cinta Ke Kalifornia Sejak Pertengahan Tahun Lalu Cinta Kuya Memang Melanjutkan Kuliah Di Sana Uya Kuya Mengatakan Bahwa Saat Ini Kondisi Putrinya Tersebut Sudah Sehat Usut Punya Usut Mobil Putrinya Itu Sempat Ditabrak Oleh Seseorang Saat Ini Cinta Kuya Memang Masih Menjalani Terapi Untuk Memulihkan Kondisinya Uya Kuya Tak Tahu Pasti Bagian Mana Dari Mobil Cinta Yang Ditabrak Hingga Membuat Putrinya Harus Menjalani Terapi Putri Selunya Itu Harus Menjalani Terapi Secara Berkala Seminggu Tiga Kali Untuk Mengatasi Masalah Di Kakinya Akibat Kecelakaan Tersebut Dikatakannya Cinta Kuya Sudah Dua Bulan Menjalani Terapi Dan Untuk Urusan Mobil Telah Diganti Uang Karena Tidak Bisa Diperbaiki Pertengahan Bulan Ini Ia Juga Akan Menjalani MRI Untuk Pemeriksaan Tubuh Pasca Terapi Menurut Astrid Kuya Titik Tabrakan Ada Didekat Setir Mobil Di Belakang Hal itu Kemudian Membuat Bagian Kaki Cinta Kuya Sempat Cedera Pasca Mengalami Kecelakaan Kuya Mengatakan Bah putrinya Itu Sempat Mengalami Trauma Sehingga Tidak Berani Naik Mobil Sendiri Indra Indra Bekti Dan Aldi Lajolita Sepakat Untuk Terus Berhubungan Baik Meski Rumah Tangganya Tidak Bisa Bertahan Buktinya Tanya Terlihat Saat Aldi Lajolita Memberikan Kesempatan Indra Bekti Bertemu Kedua Putrinya Davania Sahira Indra Bekti Dan Annabel Eleanor Indra Bekti Tak Hanya Itu Indra Bekti juga menyebabkan diri mengirimkan hadiah bukit bunga untuk Aldila Jelita yang tengah berulang tahun pada Senin 13 Maret kemarin. Dilansir dari krid.id, kemarin Aldila Jelita dan Indra Bekti menjalani sidang perdana perceraian mereka di Pengadilan Agama Jakarta Selatan. Sidang perdana tersebut beragendakan mediasi, namun gagal karena Aldila dan Indra Bekti tetap memilih untuk berpisah. Aldila mengatakan jika keputusan bercerai sudah menjadi kesepakatan antara dirinya dan juga Indra dengan tetap menjalin silaturahmi. Bahkan kemarin saat bertemu dengan anak-anak, Indra Bekti masih menanyakan kelangsungan hubungan mereka setelah resmi bercerai akan seperti apa. Dengan degas, Aldila mengatakan jika ia akan tetap berusaha untuk menjaga silaturahmi dengan suaminya itu. Meskipun demikian, Aldila menyiratkan kemungkinan untuk lujuk kepada suaminya namun dengan syarat Indra Bekti yang harus berjuang untuk dirinya. Di sisi lain, pada hari Aldila julita berulang tahun ke-36, dia tidak ditemani Indra Bekti, namun dia tetap mengucap syukur karena masih diberi kesempatan untuk merasakan usia yang baru. Dia juga cukup senang karena sidang perceraian dengan Indra Bekti akan segera selesai. Aldila mengatakan bahwa sidang perceraiannya dengan Indra Bekti akan berlanjut pada 27 bulan mendatang. Bunda Indah Permatasari, Nur Syah, mengaku kesal dengan gosip-gosip miring tentang dirinya. Pemberitaan itu tentunya tak jauh dari perseteruannya dengan Indah Permatasari dan Ari Keriting. Diketahui, Nur Syah belum sepenuhnya berdamai dengan anak dan menantunya itu yang menikah tanpa restu. Imbas perseteruan tersebut, Nur Syah harus menerima dikosipkan oleh akun-akun di media sosial. Dia pun menanggapi gosip yang diunggah di salah satu akun media sosial yang menyebut namanya. Hal tersebut dikatakan di YouTube pribadinya yaitu Nur Syah Garden seperti dikutip pada hari Senin 13 Maret 2023. Nur Syah mengetahui gosip itu lantaran mendapatkan informasi dari seorang kenalannya. Dia akhirnya menyeroti aksi akun gosip itu bahkan berterima kasih karena telah menghujatnya. Dia mengimbau pemilik akun untuk tidak berlebihan dalam memberitakannya. Pertua Ari Keriting ini mempermasalahkan bila ucapannya dipelintir oleh Oknum tak bertanggung jawab. Nur Syah mengingatkan jejak yang dibuat akun gosip itu akan dipertanggung jawabkan suatu hari. Dia juga tahu sering mendapatkan hujatan dari netizen terkait perkara keluarganya tersebut. Nur Syah membeberkan hujatan yang banyak diterima satu persatu dikarenakan hubungan yang kurang harmonis dengan anak dan juga menantunya. Nur Syah merasa heran mendapatkan serangan hujatan pasalnya ia merasa tidak bermusuhan dengan netizen tersebut. Selanjutnya ada Feral Bramasta yang akan berangkat umroh ke Mekah Saudi Arabia suatu perbesaran se-Inkondesia dari semua di Shopee kekuatan pada Senin kemarin mengaku tak sabar bisa menginjakan kaki di Tanah Suci. Terlebih dia belum pernah menunaikan ibadah umroh sebelumnya. Dia mempersiapkan dirinya terutama tutur kata dan perilaku. Putra sulung Vena Melinda itu membawa doa khusus saat umroh nanti. Ada pun doa yang disiapkannya yaitu meminta diberi petunjuk soal jodoh dari sang pencipta. Mantan kekasih Natasa Wilona itu mengungkapkan ada alasan khusus kenapa dia meminta petunjuk jodoh. Dia merasa terlalu fokus berkarir sehingga belum terpikir untuk mencari pasangan hidup. Pria berusia 26 tahun itu pun bakal berlapang dada jika Tuhan belum memberikannya jodoh. Sebagai manusia viral hanya bisa berdoa dan berikhtiar agar diberikan pendamping hidup yang terbaik. Informasi tadi sekaligus menutup perjumpaan kita dalam live update saya live hari ini. Jangan lupa saksikan terus informasi terbaru lainnya di kanal Youtube dan Facebook Tribun Network. Saya Serahita beserta kru yang bertugas pamit undur diri. Terima kasih atas kebersamaan Anda. Sampai jumpa. Tribun News Live Update Selamat siang Tribuner Selamat sore Tribuner Selamat petang Tribuner Anda sudah menyaksikan live update Informasi teraktual dan terupdate dari siang hingga petang kami sajikan untuk Anda. menewaskan dua orang penumpang yang mana kedua penumpang kami perdalam dengan laporan langsung dari lokas kejadian dan narasumber terpercaya. Benar-benar menghukum mereka-mereka yang menghentikan terduga pelaku yang ingin laporan terkait peristiwa pompong hilang kontak menabrak sejumlah pemotor yang melintas cepat. Saksikan live update siang, sore, dan petang hanya di channel Youtube Tribun News. Pantai Bakaro yang terletak di Distrik Manokwari Timur Kabupaten Manokwari Provinsi Papua Barat memiliki potensi wisata bahari khususnya selencar ombak atau survei. Untuk mencapai ke pantai ini pengunjung dapat menggunakan kendaraan roda 4 maupun kendaraan